Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda-bunda ketemu lagi dengan Mama Tua Dan di sesi kali ini kita mau bikin Nasi goreng mentega ala Mama Tua Isa Di Raja Ampat Yuk buda-budaya kita bikin Bahan pertama adalah nasi Kemudian bakso daging Ini secukupnya Kemudian ada telur 3 butir Benar ada bawang merah, bawang putih Sebanyak 10-10 Yang sudah Mama Tua blender Kemudian ada minyak goreng Ada apa Nina? Ini ada margarin Kemudian ada kaldu ayam Cabai, cabai iris Cabai keritingnya Kemudian ada sedikit MSG Garam Dan saus tomat Sedikit kecap Oke mudah-mudah yuk kita masak Kemudian kita masukkan minyak Sekitar 3 sendok makan Kita masukkan Bawang merah, bawang putih Yang sudah kita blender Lupa juga nonton serialnya kunang-kunang Mama Tua Isa itu paling suka Lihat kunang-kunang Ada di channel Youtube Mama Tua Sebagai selingan-selingan Jadi kalau Mama Tua kemana-mana itu Mama Tua pasti Video kan sesuatu yang Menurut Mama Tua Buda-buda harus lihat gitu Buda-buda juga harus bisa lihat bahwa memang Ada kunang-kunang Selain kita lihat di Youtube Ya Bumbunya Kita masukkan Telur Telur sebanyak 3 butir Bismillahirrahmanirrahim Lalu kita orek Sampai dia jadi dulu Ini nasi goreng Ini nasi goreng mentega Oke Kita masukkan bakso sapinya Eh, bakso daging sapi Lalu kita masukkan Cabainya Sedikit Sedikit ya Oke, sedikit Sekitar Satu sendok Sudah Satu sendok aja ya Bu Enggak usah banyak Salahnya juga Sekitar satu sendok Oke Ya Satu sendok Yang tadi tambahin sedikit Bersambar Biduk Ini makan malam simple Dan sarapan simple Nah, kalau sudah begini Kita masukkan Kaldu ayamnya Sedikit dulu ya Jangan banyak Lalu kita masukkan Sedikit Garam Dan MSG Oke Kalau tidak ya Tidak usah Sampai terakhir Lalu Kita masukkan Nasi Nasi goreng Eh, nasinya Nasi goreng itu Makanan Sejuta umat kah Di Indonesia Awas Nah Nah Kalau sudah seperti ini Lalu kita masukkan Sekitar 100 gram Kita campur Mix Sampai Sampai Tercampur Rata Kalau tidak ada daging Bakso daging Beskip aja Sudah mateng Lalu kita sajikan Sambil kita merapikan dulu Nah, seperti ini Nasi goreng mentegangnya Dan mamatua mau Cicipi Nasi gorengnya Kemudian mamatua habis panen Jangan usah buang kulitnya Ini adalah hasil panennya Guys Mamatua punya Hasil tanaman Oke Ayo Dan kita mulai Mengcicipi Demikian mudah-mudahan Sekalian Kita sudah bikin Asih goreng mentega Dan kita sekarang Mengcicipi Dulu Kita mengcicipi Mamatua Sengaja pakai Ikan goreng Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana rasanya? Jujur? Enak Enak Oke, benar-benar sekalian Terima kasih Sudah menyaksikan Video Youtube Mamatua Cara jampai Di sesi kita Bikin nasi goreng mentega Terima kasih Jangan lupa Untuk selalu di like Di komen Di share Dan di subscribe Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Raja Dan bye Salam sejahtera Buat teman-temanku semua Bye Bye